ini selesai ya kita tinggal ini jadi kita lanjutin tinggal cat ini sebenarnya benang bawahnya jangan pakai benang bodir ya itu pakai benang jahit aja atau benang khusus sepul ya gitu aja kalau untuk kekencangan ini ini memang di setting tekanan ini tidak boleh kencang tidak boleh kencang jadi mesin begini itu skocinya tidak tidak boleh padat kalau terlalu padat mekar mekar bobinnya mikanya mekar disini nyangkut terus gitu jadi memang tidak boleh kencang-kencang ini tidak boleh terlalu rapat gitu ya begitu oke infonya begitu kalau mau rapi benang bawahnya jangan pakai benang bodir ini pakai benang bodir tapi ini masih jalan lancar ya segitu saja oke lakukan selamat menikmati